Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Garage Project dan kami di Earth Oke guys, jadi hari ini mumpung malem gue ada lembur gue senggang sedikit gue pengen tunjukin garapan yang kemarin-kemarin mungkin kalian request soal E36 Coupe jadi tampilannya seperti apa ini sembaranya gue berjalan ke mobil gue bakal kasih unjuk apa yang kita lakukan ketika malam-malam begini satu hi guys hi guys what are you doing guys jadi aduh apakah aduh guys pokoknya ini manusia-manusia aneh nih nih misterius banget tuh golongan mereka pokoknya dia ngerombakin motor yang nantinya juga gue bakal kasih tau ada salah satu project lama yang mungkin kalian request akhirnya sekarang kita pegang untuk pemegang projectnya ada disini bernama mister Umam The Ninja Master yang ini suhu dua tak gerung-gerung ambiar yang disini ada mas bro ketawa ketiwi yaa jadi kita disini ngebangun motor mobil ya bisa dibilang cukup banyak project lagi disini ada ditambah lagi ini ada master matte body so langsung aja gue mau pamer sedikit ini ada gantungan motor karena karena caltex akhirnya sudah restore dan manusia ini lagi balik lagi yang mengerjakan mesin-mesinnya karena gue gak bisa sembarang orang pegang koleksian motor-motor gue jadi pokoknya kalian juga kalau yang pengen tuning motor garap motor restorasi modifikasi bikin mesin blayer bisa langsung kontak kita disini dan tentunya nih manusia-manusia juga udah ada so gue langsung kasih tau ini project yang gue mau bahas hari ini adalah E36 coupe jadi ini tampilan depannya udah jadi seperti itu guys dan tentunya kalau bicara soal lebar ini lebar banget guys kenapa gue bisa emang lebar banget karena ini white body nya kalian bisa liat langsung guys tuh tampilannya seperti ini menurut kalian cocok gak dengan desain sabre kita bikin GT spec track day jadi ini kita bener-bener build dari 0 sampai ini mobil jadi dari bahan E36 yang ibaratkan masih nyala cuma interior eksterior dan ini adalah mobil X-Drift jadi ini udah ada pantekan ini guys gak tau gue sama ownernya si Rizky tuh akhirnya ini mobil udah kerakit agak sedikit cantik ya terlihatnya sudah gak trondol-trondol seperti kemaren kalian suka gak gayanya seperti ini gue mau bikin satu aliran untuk tuner BMW alias kita juga ada Instagramnya guys at Bimmer kalian boleh cek kita mencoba menjadi salah satu BMW tuner ya entah dari soal engine sampai dengan aerodinamis body kit body conversion kita duit semuanya gitu jadi ini basicnya gini udah white body guys dan kalau dibilang konstruksi dua pintunya sudah jadi ini udah jadi nih ditambah lagi ini kemarin yang masih sedikit gue ganjel ini nih kalau E36 cup emang rata begini guys alias si garis atapnya itu masuk ke dalam selah-selah si pilar jadi bukan garis kayak ada karetnya gitu enggak jadi kita ini rombak lagi nih kemarin nih sekalian proses chat yang kemarin agak sedikit kurang sempurna kita ulang chat lagi sampai akhirnya sudah seperti ini guys setuju enggak kalian dengan warna seperti ini kombinasi velgnya pakai BBS RK001 ring 18 ban semi-slick ditambah lagi interior juga udah menggunakan rollbar yang tentunya kita udah desain sendiri juga guys dan tentunya ini kalau untuk masalah buka-buka handle juga udah normal jadi ini bener-bener konstruksi kaca yang kita bikin sendiri sampai dengan ini bener-bener frameless ya bukan bikinan pabrik tapi custom-an kita sendiri sampai enak banget nih guys kalian lihat nih eh sorry sekali lagi jadi bener-bener grip tuh jadi ini konstruksi yang menurut gue udah bener-bener sempurna dan seperti E36 normal gitu jadi enggak kelihatan custom-annya sampai dengan dudukan-dudukan disini ya juga kita nanti udah custom nih guys engsel-engsel ya sampai akhirnya ini mobil udah kerakit sudah siap di install kaca tapi kita masih dibalkan disini gue masih nunggu jok ya joknya mau diganti racing dan tentunya interior juga full custom jadi bener-bener race spec alias spec balap gitu kalau bicara soal desain ini gue buka lagi biar kalian lihat rollbarnya secara detailnya konstruksinya seperti ini guys mungkin agak gelap ya konstruksinya seperti itu mudah-mudahan terlihat jelas di kamera dan tentunya kalau bicara soal mobil balap tentunya kita sudah sedikit mereinforce wilayah chassis-nya guys jadi ini mobil udah bener-bener siap udah gak ada karat-karat sama sekali dan tentunya terakit dan terbalut anti-karat guys biar ini mobil daily daily drip mungkin gitu mau dipakai nanti aman di jalan gak amrol-amrol klub gitu kan jadi mungkin penjelasan gue soal hari ini gue kasih tau progresnya R36 soal body kit-nya menurut kalian cocok gak nih gaya-gayanya jadi kayak track spec track spec yang mengandalkan ban-ban lebar untuk sirkuit dari depan bentuknya seperti itu guys white body-nya juga kita bikin senatural mungkin jadi gak terlalu ekstrim bentuknya dan ini kalau dari sisi belakang gue lupa kasih tunjuk gitu guys masih menggunakan ciri khas kita yaitu kenalpot di tengah nah untuk bentuknya suka gak kalian gue juga minta supportnya guys karena kita punya 7 instagram disini kalian boleh kepoin kerjaan kita satu persatu setiap harinya update apa biar kalian gak ketinggalan berita dan tentunya subscribe guys karena subscribe itu gratis dan tentunya membuat kita ini lebih semangat semangat lagi dalam membuat konten seperti ini guys jadi yang buat kemarin request E36 coupe ini udah selesai mobil ya tinggal kita maksimalin lagi masalah interior ya kita mau bikin sesuatu yang beda dari mobil-mobil balap lainnya gitu guys jadi kita full bener-bener build dari 0 sampai 100% full custom dari restorasi dari restorasi modifikasi ya guys ya berarti ya jadi ada 2 poin yang kita sampaikan di mobil E36 coupe ini eh enggak ada satu lagi body conversion dari 4 pintu menjadi 2 pintu buat kalian yang mungkin juga di instagram udah tanya-tanya guys bang abis berapa biayanya E36 nya sorry gue gak bisa bales dulu kenapa karena gue sendiri disini gara project ini dengan Mr. Risky ibaratkan dia ngeluarin budget unlimited guys dan tentunya ini belum kita hitung nih secara detail fixnya abis berapa jadi informasinya yang gue takut ketika gue kasih sampaikan ini nominalnya segini itu tuh belum total dari keseluruhan jadi biarkan gue kelarin PR gue dulu biar nanti kita hitung bareng-bareng sampai dengan kita juga bisa publish di vlog soal hitungan harga untuk membuat E36 seperti ini tentunya dari konversi 4 pintu ke 2 pintu pembelian kacanya jadi kita kaca juga kan custom gitu guys sampai dengan body kitnya seperti ini siapa tau di luar sana ada yang pengen ke depannya bang gue mau bikin Saber GT ini namanya gue kasih nama nih Saber GT nih guys nah itu kenapa gue kasih nama Saber GT karena emang ciri khasnya untuk track gitu ya alias grand touring gitu kalau kalian di luar sana yang punya E36 pengen langsung bang all in gue mau garap Saber GT di E36 jadi kita tuh udah langsung punya patokan sendiri dengan mobil ini gitu loh jadi 100% biayanya exactly nya berapa tepat gak pake miss-miss gak kurang-kurang gak kelebihan juga jadi gue bisa langsung kasih info ke kalian gitu karena yang untuk bentuk biasanya ada di mobilnya si ameng nih ya ini kalau kalian yang punya E36 mau daily driven gak mau terbentuk yang versi ekstrim seperti itu kalian bisa belinya yang paket ini guys kalau yang paket ini dia itu merupakan 4 bagian 4 bagian berarti full bumper depan side skirt full bumper belakang itu kita jual di nominal 6.500.000 epoxy dan tentunya bahannya sendiri kalian bisa buktiin sendiri buatan kita disini seperti apa dan tentunya repairable guys jadi kalian jangan takut bukan yang kayak bumper-bumper plastik sekali kena hajar accident langsung buang tapi disini kita bisa benerin dan tentunya juga buat kalian gue ngundang semua warga Indonesia ya mudah-mudahan kalian disini dengan adanya Earth Saber dengan adanya team Earth disini bisa memajukan dunia permodifikasian di Indonesia itu visi-visi gue dan membawanya semua ini ke skala internasional gitu guys jadi gue minta help dari kalian gue minta support doa yang terbaik bisa sama-sama kita memajukan Indonesia untuk skala internasional guys itu mungkin dari gue ya prinsipnya seperti itu dan tentunya bengkel disini kita lagi full book ya buat kalian yang mengerjain unit sebisa mungkin coba kontek kita dulu karena apakah kita masih ada tempat disini atau tidak karena ini udah bener-bener gue sendiri juga gak harap motor gak kepegang-pegang nih udah gak ada waktu sama sekali dan tentunya tuh yang ngantri jadi tempat kita seperti ini guys kalian bisa ngeliat ini lagi penuh banget guys gue gak tau apakah bisa nerima kerjaan lagi ke depan atau enggak yang jelas kita bisa bicarakan mudah-mudahan juga ke depan gue ada kejutan-kejutan lain juga makanya stay tune guys keep support kami subscribe nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita guys dan tentunya ini jangan dikata-katain lagi bang 70% bacot gitu ya emang ini daily vlognya kita-kita disini jadi emang gue disini sekalian mau pamer apa yang kita lakukan ketika lembur ada yang ngerjain motor ada yang ngerjain mobil di dalam sana dan tentunya gue show up masalah E36 coupe menepati request kalian yang kemarin gitu guys mungkin tuh di topik gue segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati